Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Teknik peledakan bertujuan untuk melepaskan batuan agar menjadi fragment-fragment yang berukuran kecil sehingga mempermudah dalam proses penanganan material selanjutnya. Proses peledakan ini membutuhkan perhitungan serta berbagai macam prosedur agar dapat dilakukan dengan aman. Berikut ini adalah proses singkat peledakan ditambang. Dalam melakukan peledakan ditambang, ternyata banyak terdapat prosedur yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di dalam tambang. Proses blasting adalah proses peledakan suatu material batuan yang bersifat masif. Blasting ini dilakukan karena alat digging seperti ekskavator tidak mampu menggali batuan yang keras. Selain itu, blasting merupakan salah satu aktivitas dengan risiko tinggi serta syarat akan peraturan hukum. Sebelum proses peledakan dilakukan, terlebih dahulu pemetaan titik ledakan. Selanjutnya adalah proses drilling atau pengeboran untuk membuat lubang ledak pada batuan induk yang bersifat keras dan pasif. Di dalam kegiatan drilling ini juga memiliki jarak dan beberapa pola seperti pola zigzag, pola bujur sangkar, pola persegi panjang, dan lain-lain. Hal ini agar nantinya distribusi energi yang dihasilkan lebih optimal. Selain itu, diameter lubang ledak juga tidak boleh terlalu lebar maupun terlalu kecil. Jika terlalu kecil akan mengakibatkan kurangnya tekanan dan jika terlalu besar maka dapat berakibat tidak menghasilkan fragmentasi yang baik. Begitu juga dengan kedalaman lubang ledaknya. Setelah proses drilling adalah proses peledakan. Selama aktivitas peledakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum peledakan dimulai seperti menunjuk personel yang berkualifikasi. Kemudian, lokasi peledakan juga harus dipasang rambu informasi peledakan yang terpasang di pintu masuk area blasting. Setelah lokasi peledakan diamankan, selanjutnya adalah proses mobilisasi bahan peledak menuju ke lokasi peledakan. Bahan peledak yang disimpan pada gudang handak dikirim menggunakan unit yang sudah ditentukan dan saat mobilisasi juga wajib dilakukan pengawalan saat keluar maupun kembali ke gudang handak. Kemudian, berikutnya adalah proses charging atau penempatan bahan peledak di lokasi peledakan. Bahan peledak yang biasa digunakan dalam blasting adalah ANFO. ANFO merupakan bahan peledak yang terbuat dari campuran amonium nitrat. Serta banyaknya bahan peledak yang digunakan juga tergantung seberapa besar area yang akan diledakan. Setelah proses charging, maka lubang ledak disumbat menggunakan material penyumbat dan dilakukan pemadatan. Hal tersebut agar tidak berpotensi mengurangi kualitas hasil peledakan serta meminimalkan fly rock, yaitu fragmentasi batuan yang terlempar akibat hasil ledakan. Kemudian, dilanjutkan dengan take-up atau proses perangkaian seluruh detonator yang tertanam di lubang ledak dan dilakukan sesuai dengan pola rangkaian pada blasting desain. Nantinya, ketika proses take-up selesai dilakukan, maka wajib dilakukan pengecekan pada rangkaian peledak untuk mencegah misfire atau lubang ledak yang gagal meledak. Yang digunakan terdiri dari non-elektrik dengan delai untuk lokasi dekat struktur dan detonator elektrik untuk lokasi yang jauh dari struktur. Setelah itu, detonator dirangkai dengan kabel penghubung ke tombol blasting. Kemudian, proses firing atau peledakan siap dilakukan. Saat proses peledakan siap dilakukan, maka koordinator atau pimpinan peledakan akan melakukan pengecekan kepada seluruh tim roadblocker untuk memastikan keamanan. Jika kondisi sudah dinyatakan aman, maka pimpinan peledakan akan menginstruksikan blaster untuk melakukan proses firing. Setelah proses peledakan selesai dilakukan, pemeriksaan pasca ledakan dilaksanakan. Jika ditemukan misfire atau lubang gagal ledak, maka akan dilakukan proses identifikasi penyebab misfire tersebut sebelum dilakukan peledakan ulang. Sedangkan, jika bahan peledak kelebihan akibat kondisi perubahan di lapangan, maka wajib dikembalikan ke gudang handak. Dan ketika proses peledakan ini telah berakhir, maka operasi penambangan dapat dilanjutkan kembali. Sedangkan, untuk proses drilling dan blasting pada tambang bawah tanah, hampir mirip dengan proses drilling dan blasting pada tambang terbuka. Dalam prosesnya, yang pertama adalah membuat rancangan titik lubang bor. Di mana, titik lubang bor ditentukan dari spatching serta burden pada masing-masing bagian. Titik lubang bor juga ditandai agar lebih mudah dalam menentukan posisi dari titik lubang bor. Dan selanjutnya, titik-titik lubang bor yang sudah ditandai tersebut kemudian dibor dengan mesin pengebor. Proses berikutnya adalah persiapan bahan peledak beserta aksesorisnya. Para pekerja akan mempersiapkan jumlah bahan peledak sesuai dengan lubang peledak yang telah dibuat. Kemudian, lubang bor tersebut dilakukan charging atau proses pengisian bahan peledak yang nantinya akan dihubungkan dengan detonator. Setelah persiapan peledakan selesai dilakukan, maka area peledakan harus dipastikan dalam kondisi aman. Para pekerja beserta mesin akan berada pada jarak yang telah ditentukan dari area peledakan. Yang kemudian selanjutnya, pemimpin peledakan akan melakukan proses firing. Ketika peledakan selesai dilakukan, maka area peledakan akan dibersihkan dari debu serta asap hasil ledakan menggunakan sistem ventilasi yang terpasang. Selain itu, area pasca ledakan juga akan diinspeksi oleh petugas khusus untuk melihat misfire atau lubang gagal ledak. Dan jika sudah aman, maka kegiatan ekskavasi akan dilakukan oleh para pekerja. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.